Assalamualaikum Wr Wb Guys, kembali lagi di channel saya Eri Oktobianto Di video kali ini Saya akan mencoba untuk Me-arrange ulang video saya ya Yang tadinya saya Mendapatkan kendala Pada saat laptop saya Yang Thinkpad X220 Mengalami kendala di fan Yaitu fan error Jadi fan error itu muncul Biasanya pada saat kipas kita Melemah dalam putaran RPM nya ya, namun Pada saat saya membuat video Cara mengganti fan nya Dan saya mencoba untuk Mencari kipasnya itu melalui online Yang namanya online Tentunya kadang berhasil Kadang kita Mendapatkan kesialan Mendapatkan amsyong Barang yang kita beli tidak sesuai Ekspektasi kita Jadi video yang berhasil saya rekam Adalah proses Disassemble aja dari Laptop Thinkpad X220 Nah jadi daripada Videonya tidak Jadi dibikin Atau tidak jadi dibuat Mending saya buat versi Disassemble nya aja ya Jadi tema kali ini adalah Untuk disassemble Thinkpad X220 Dan kemudian Proses bagaimana saya untuk Mengganti kipas tersebut Ke kipas yang berhasil Didapat dari Temen saya yang merupakan Supplier Thinkpad X220 Gimana videonya? Kita lihat aja dulu Oke guys Kita coba Tampilkan pesan error nya ya Jadi Ini adalah untuk memproteksi Si board nya Agar tidak Rusak lebih parah ya Jadi sebenarnya untuk melindungi Karena ada kerusakan Di Van nya Ada error di van nya Si Thinkpad Sudah ngasih tau Setelah itu dia mematikan Sistem untuk Mencegah Kerusakan Lebih jauh Oke Ini yang kita Akan coba Replace Van nya Setelah kita buka-buka Baut nya Oke guys Langsung kita mulai aja Bongkar semua Pretelan ini Baterai nya lepas dulu Kemudian Copot semua baut Beri D selamat menikmati selamat menikmati bautnya sudah dibuka gampang ya membukanya tinggal ditekan sedikit terus dorong ke depan dia mulai bisa diangkat gini tapi jadi bukanya mesti hati-hati copot keyboardnya bukanya hati-hati ya untuk touchpadnya ada di sini jangan sampai patah kalau patah susah oke selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys ternyata tadi waktu sedang ngoprek-ngoprek videonya mati ya karena handphone-nya lowbat ternyata tadi jadi putus tengah jalan Oke Saya kasih tau aja Waktu pada saat terakhir tadi Posisi terakhir tadi Ini masih terpasang di bodi ya Ada beberapa baut yang saya copot lagi Baut yang ada disini Dia ada disini nih Di antara komponen ini Saya gak tau nih komponen apa Bluetooth atau apa disini Yang jelas dekat wireless ya Disini ada baut disini baut putih Saya copot Kemudian disini wireless Wireless ini saya copot Bautnya Kemudian Kalau misalkan ada baut putih yang di daerah-daerah sini Copot aja guys Tapi yang ini sih gak nih Yang ini masih ada sisa satu Dia masih nempel karena Nempel di heatsink ini Nah nanti kita copot pada saat kita mau ganti kipasnya Nah itu aja yang dicopot tadi Kemudian ini bisa ditarik Dan port VGA ini Bautnya juga dicopot ya Ini saya copot Karena dia Menghalangi Si port ini untuk ditarik ke atas Nah ini tadi begini ya Nyelip begini Tinggal kita tarik Angkat Gini kita Tarik kesini ya Untuk kabel-kabel yang dicopot ini Ini kabel ini tadi saya copot Nah ini tadi udah ya Kalau gak salah ya Kalau belum ya ini dicopot Ini juga dicopot Yang dari sini Kemudian ada kabel powernya ini Apa LCD Yang nyolok di Bawahnya Dekat Kipas ini Itu dicopot Udah itu aja Dan Si mainboard pun ter Pisah dari bodinya ya Nah setelah itu kita bisa Langsung copot Kipasnya untuk kita ganti Karena memang masalahnya di kipas ini ya Sebentar Saya cek Iya kipas ini udah kenceng Jadi gak mungkin pendor Jadi kalau fan error itu Berarti memang kipasnya sudah Lemah Atau Rusak Terima kasih telah menonton Nah guys itu tadi proses disassemble Dari laptop Thinkpad X220 saya Dan video itu tidak saya terusin Karena Memang pada saat itu Kondisinya laptop belum Diperbaiki Karena ada kendala di kipas yang barunya Seperti saya bilang sebelumnya Bahwa kipas itu tidak menyesuaikan Masalah fan error saya Disitu saya mulai ragu Ini Sebenarnya kendalanya di laptop saya Atau dari kipasnya Karena waktu saya beli Memang jujur Saya nyari yang murah Itu kisaran 30 ribu Sampai 40 ribu Dua kipas itu Jadi saya beli dua kali ya Itu yang bikin saya bete Sebenarnya Ini kendala ini Cukup tertunda Sekian lama ya Antara sebulan Dua bulan Atau lebih gitu ya Karena istri saya juga Nanyain terus Itu dipakai Buat dia kerja juga gitu Singkat cerita Saya konsultasi Sama temen saya kan Ternyata dia punya Kipas copotan X220 Bekas board yang rusak Dia suruh dateng aja Suruh tes kipasnya Kipas dia masih bagus Kalau memang Ternyata fix Berarti memang Dua kipas itu yang busuk Tapi kalau ternyata Tidak fix Tetap fan error Berarti Ada masalah di board saya Ada Kerusakan lainnya Oke Akhirnya saya Penasaran juga Kemudian saya bikin Vlog kecil ini Guys Hari ini Gue mau Bawa Laptop Yang waktu itu Sempet gue bongkar ya Gara-gara Ada fan error Nah Gara-gara fan error Laptop ini Dibongkar nih Ganti fan nya Cuman Dua kali beli kipas Gak berhasil Gue penasaran Temen gue punya Kipas Ori nya Copotan dari Laptop ini Jadi gue pengen ke rumahnya Pengen ngetes Sebenernya yang rusak Board nya Apa kipasnya Soalnya dua kali beli kipas baru Penasaran Apa kipas yang barunya itu Busuk Dua-duanya Atau Board gue yang Trouble Sekarang gue mau Ketempat temen gue Guys You know what Gue udah Ketempat temen gue Yang Megang IBM Thinkpad ya Spesialisnya Thinkpad lah Bisa dibilang gitu Gue coba konsultasikan Kenapa Kipas yang Baru gue beli dua kali itu Tetap menghasilkan Fan error Kebetulan dia juga punya Spare part Kipas aslinya Cobotan dari Board yang rusak Terus dicobain punya dia Ternyata You know what It works Berarti Memang Kipas Yang gue beli itu Dua biji Yang satu harga 30 ribu Yang satu harga 45 ribu Busuk Oke jadi Intinya Udah normal lagi Laptop gue Di belakang ini Udah dirakit lagi Sama temen gue Sekalian gue juga puyang Kalau ngerakit lagi Oke gitu aja Sekarang gue Mau langsung pulang Ntar dirumah kita tes lagi Tadi sih Di tes disana udah normal Udah udah Ntar normal lagi deh Sip Oke Sampai disini dulu videonya Sampai ketemu di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah guys Kesimpulannya Dari video saya ini adalah Kalau temen-temen mau cari kipas Untuk laptop temen-temen Seri apapun itu Jangan cuma cari yang murah Karena waktu saya beli itu Saya cuma cari yang murah Dan saya pikir semua kipasnya sama aja kan Ternyata Memang tetap beda Dulu saya pernah Waktu kipas laptop saya ini Pertama kali rusak Di Indonesia Di Topet Dan di Bukalapak itu Belum ada yang jual Saya akhirnya beli di ebay Biaya semuanya Sampai saya terima di tangan saya Itu satu kipas Harganya sekitar 15 dolar 15 dolar ya Kalau di gaun versi Lumayan dong ya temen-temen ya Oke 15 dolar sampai tangan Waktu itu karena saya Pikir butuh cadangan Saya beli 3 Dan waktu sampai Di tempat saya Kemudian saya pasang Sekali langsung Berhasil Bisa dipasang Dan normal Kemudian saya 2 itu Saya simpen Karena Kipas itu lama Rusaknya Udah berapa tahun Kaga rusak-rusak Yang 2 ini sayang dong Akhirnya saya jual di Tokopedia Dengan harga memang 150 ribu Saya jual 150 ribu Saya ga ada niat untuk Apa Istilahnya jualan Atau ngambil untung ini Yang penting Ah udah jual aja Daripada ga kepake gitu kan Saya jual 150 ribu Dan itu memang laku Maksudnya Ada orang yang beli Yang ambil Dan Tidak ada kendala Sama sekali ya Dibeli sama orang Dan tidak ada feedback ke saya Bahwa kipas itu rusak Atau gimana Pokoknya Dibeli Mereka ngasih Komen puas Dan selesai Oke Berarti Disitu Kipas saya ga ada kendala Nah Kipas yang murah ini Saya sempet tanyakan Gun Ini kipas ga bisa Kenapa Masih ada fan error Dan blablabla Ya Konsultasi panjang Apa segala macem Akhirnya disuruh Kirim balik Dengan Harga 30 ribu Ongkir 5 ribu Atau 10 ribu Ya kan Itu udah 45 ribu Kemudian saya kirim balik lagi Nah mungkin dia ngirim lagi Ntar Istilahnya Kagak tau lagi nih Apa Barangnya Berfungsi lagi apa ga Belak balik capek Udah lah Udah males lah Udah males nanggepin Ya udah Saya bikin selesai aja Udah Saya ga ini Biar deh Tahu jawabnya dia Amat Tuhan dah Yang jelas Ya kalo mau beli barang Hati-hati aja guys Jangan sampe Temen-temen Semua Jadi Tertunda Jadi males Jadi bete Ngerjain Komputer Atau Laptopnya yang rusak Itu aja pesen saya Oke tanpa lama-lama lagi Jika ada yang ingin Didiskusikan Atau ingin ditanyakan Komen aja di bawah Seperti biasa ya Kemudian Bantu saya juga Like Ya Dan share video ini Dan jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe ya Agar saya dapat Membuat video-video Dan konten-konten Yang bermanfaat Buat yang lainnya Sampai ketemu di video-video berikutnya Dan Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax